Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Ditutupi selaput Kisah wanita pakai mata palsu seumur hidup ini bikin harum Sahabat sejuta kisah Melihat mata seseorang yang indah tentunya kerap kali mencuri perhatian Untuk mempercantik mata Biasanya seseorang akan menggunakan softline atau lensa kontak Namun tak jarang seseorang salah fokus Ketika melihat mata indah seseorang antara menggunakan lensa kontak atau tidak Setiap unggahan di media sosial kini seringkali bikin warganet salah fokus Hal kecil pun kerap menjadi perhatian warganet Tak heran jika kemudian sang pemilik akun yang mengunggah sebuah konten harus memberikan penjelasan lanjutan Pada unggahan selanjutnya Belum lama ini viral di tiktok Seorang wanita yang bagikan kisahnya harus memakai mata palsu seumur hidup Pada awal video Banyak warganet yang salah fokus dengan mata sang pemilik akun Dan mengira bahwa sang pemilik akun akan melakukan tutorial melepas softline atau lensa kontak Namun setelah video berlanjut Ternyata sang pemilik akun melakukan sebuah tutorial melepas dan memasang mata palsu yang digunakannya Sang pemilik akun menceritakan kisahnya yang harus menggunakan mata palsu Karena mata sebelah kanannya ditutupi selaput Berikut liputan 6.com rangkung dari laman tiktok Tentang kisah wanita harus pakai mata palsu seumur hidup bikin haru warganet Kisah harus sekaligus inspiratif Belum lama ini melintasi leminasa FYP tiktok Seorang pemilik akun tiktok Ed Pegacho Mengunggah sebuah video haru Sekaligus inspiratif Yang bikin warganet renyuh dalam kisahnya Pemilik akun Ed Pegacho menceritakan Kisahnya yang harus menggunakan mata palsu seumur hidupnya Karena mata sebelah kanannya ditutupi selaput putih Bahkan sang pemilik akun sampai diundang ke salah satu acara Ed Pegacho untuk menceritakan tentang kisahnya yang menyita perhatian di kalangan warganet Dalam video tersebut Sang pemilik akun mencoba untuk menjawab semua pertanyaan yang dibubuhkan warganet pada kolom komentar Sang pemilik akun memberikan penjelasan bahwa mata palsu tak harus dilepas pasang ketika menjelang tidur Bahkan dirinya juga menjelaskan dokter tak menyarankan untuk lepas pasang mata palsu Pada video tersebut Sang pemilik akun juga mencoba untuk mempraktekan bagaimana cara melepas mata palsunya Pada awalnya banyak yang mengira jika sang pemilik akun akan melakukan tutorial pasangan softline Ternyata melakukan tutorial melepas mata palsunya Melalui video singkat tersebut Sang pemilik akun Ed Pegacho juga menjelaskan Bahwa sebelah matanya sudah ditutupi selaput putih sangat banyak Dan menyebabkan dirinya tidak percaya diri Sang pemilik akun juga menambahkan Bahwa mata yang ditutupi selaput putih sudah tidak bisa melihat sama sekali Tak hanya satu video Sang pemilik akun mengunggah beberapa video Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen Pada video tersebut Sang pemilik akun memberikan penjelasan Tentang kapan dan dimana Ia melakukan operasi mata Dan biaya untuk operasi matanya Pada video lanjutan lainnya Sang pemilik akun juga menjelaskan Bahwa matanya sudah tidak bisa dioperasi Oleh sebab itu Dokter menganjurkan Untuk protesta mata Atau menggunakan mata palsu Sang pemilik akun juga menjelaskan Bahwa matanya yang ditutupi selaput Sudah tidak diobati dan dilakukan tindakan apapun Pada video lainnya Sang pemilik akun menjelaskan Bahwa menggunakan mata palsu Adalah satu pilihan tepat diantara dua pilihan yang dianjurkan dokter Dokter cuma kasih pilihan ke aku Mau mata kamu tetap begitu bakal mengecil Atau kamu bisa jauh lebih baik, lebih cantik, lebih pede Dengan pasang mata ini Jadi pasangan protesta mata ini Bukan untuk bisa melihat lagi Enggak sama sekali Ini hanya untuk meng-cover aja luarnya Tutur sang pemilik akun Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih